Halo assalamualaikum kawan-kawan Banyak nih diantara para subscriber yang tanyain Kong itu sukanya minum apa bang Kong itu sukanya minum susu dinkau kawan-kawan Susu dinkau nya itu putih atau coklat itu bebas sih Kong suka dua-duanya Sama minum teh dia juga suka minum teh Cuman lebih suka susu sih Dia kalau minum susu lahap banget kawan-kawan Kalau munyit kalian sukanya minum apa kawan-kawan Bisa tulis di kolom komentar ya Dan juga Kong ini dia gak terlalu suka makan pisang kawan-kawan Entahlah aku juga bingung Dia makan pisang tuh beberapa gitu Gak terlalu suka banget Tapi kalau makan tempe Dia suka banget makan tempe Makan goreng-gorengan dia suka Entahlah aneh monyet ini Tomat dia suka tomat Suka banget kalau tomat Terus makan terong dia suka Cuman terongnya itu gak mentah ya kawan-kawan ya Terongnya itu direbus dulu kawan-kawan Dia suka Sekarang perutnya gendut kawan-kawan si Kong nih Dulu Waktu pertama diadopsi itu Badannya kurus banget kawan-kawan Mukanya tuh hitam Tapi karena sering dimandiin Jadi rada bersihan nih sekarang Bersih banget ya Kong ya Sekarang bersih ya Bersih sekarang Wajahnya udah putih ya Kong Nah ini kawan-kawan kebiasaan Kong Paling suka dia tuh Entahlah apa yang dicari Aku juga bingung Kawan-kawan sama Kong nih Apa yang dicari Nih Kong nih Ntar sore mau dimandiin kawan-kawan Ntar sore mau diajak jalan-jalan Ntar sore kalau emang bisa Ntar aku buatin vlognya Ini kawan-kawan ya Buat kalian yang mau tanya-tanya Tentang monyet Tuh cat aja aku di instagram Boleh silahkan Atau tulis di kolom komentar Kawan-kawan Silahkan Insya Allah pasti aku jawab kok kawan-kawan Pasti aku bales Tenang aja kok Kong Cari apa aja Apa itu Kong itu Suka banget juga kawan-kawan Makan nasi Tapi nasinya tuh Rada unik kawan-kawan Nasinya tuh Dikasih minyak dulu sedikit aja Minyak Biasanya sih aku gak pakai minyak goreng ya Aku pakai minyak ikan kawan-kawan Itulah kenapa Banyak tuh diantara para Kawan-kawan yang tanyain Kok bulu monyetnya Mengkilat gitu sih bang Ya itu karena minyak ikan kawan-kawan Jadi bulunya tuh mengkilat kayak gitu Dan juga aku rutin Mandiin Kong Itu rutin kawan-kawan Biasanya mandi Kong itu Sukanya pakai sampo kudumu Iklan ya Kong itu sukanya sampo kudumu Entahlah aku kasih Yang sampo khasen itu dia gak suka Kawan-kawan Suitsal dia gak suka Kalau mungkin dicocok sampo kudumu Kali ya Jadi udah pakai kudumu aja Kawan-kawan Kalau dia mandi Mis biasanya Sibuk Biasanya sore dia mandi Kawan-kawan Sore mandi ya Nah Kok Jadi kalau kalian mau ngasih nasi itu ya kawan-kawan ya Tapi beda monyet beda kesukaan sih kawan-kawan Kalau Kong itu Biasanya nasi putih Dikasih minyak ikan Dua butir atau tiga butir kawan-kawan Dikasih aja minyak ikan Dia suka banget tuh Terus di apa namanya ya Dibikin bulat-bulat gitu loh kawan-kawan Dia seneng kawan-kawan Kalau dibikin bulat-bulat gitu Tapi kalau cuman dikasih yang Nggak Maksudnya Nggak dibuat bulat gitu Nasinya Dia kurang suka kawan-kawan Kalau Tapi kalau nasinya tuh Dibulat Dikasih minyak ikan Dia suka Itu bagus juga loh kawan-kawan Minyak ikan buat monyet ya Jadi Bukan hanya buat kucing Sama musang Buat monyet juga baik Minyak ikan kawan-kawan Dan juga Kalau emang Monyet kalian suka susu Itu dikasih kawan-kawan Tapi denkau ya kawan-kawan Jangan susu Merk yang lain Gitu maksudnya Merk denkau itu bagus kawan-kawan Kong itu Kalau di luar Dia kayak gini aja Kayak gini juga kawan-kawan karakternya Nggak Apa namanya ya Nggak Pecicilan kesana kemari gitu Dia santai Ajak gitu Orangnya santai Kalau misalnya Diajak keluar ya kawan-kawan ya Diajak keluar Terus Dia nggak mau tuh Kalau Misalkan Di Apa ya Namanya ya Kalau diajak keluar Dia nggak mau jalan kawan-kawan Dalam artian gini loh kawan-kawan Kita kan Keluarin dia tuh Dia maunya diselalu dipangkuh aja Atau nggak Di Apa Atau nggak Dia naik Di pundak kita Dia suka banget Berada di pundak ya Suka banget Dia anteng Kalau di pundak kawan-kawan Sekitar Sekitar Berapa ya Sekitar 15 menit pun Dia tetep aja Kawan-kawan Stay di pundak Malahan Kita yang keberatannya Sebagai owner Berat kawan-kawan Kong ini lumayan Dia sekarang tambah gendut Soalnya Makannya kan Lahap banget Si Kong ini Lahap ya nak Makannya ya nak Nah Tupor Kawan-kawan Kong Sore ntar jalan-jalan Lah Sore ntar jalan-jalan Ya Kong itu Juga Kalau mau dipotong Kukunya Kawan-kawan Sangat mudah Kali Karena dia karakternya Emang anteng Kawan-kawan Aku biasanya sih Cuman bilang kayak gini Kong Mau potong kuku dulu ya Jadi Coba lihat tuh Kukunya Kong Tuh gak ada yang tajam Kawan-kawan Gak ada Jadi Gak pernah yang kena cakar Gitu Coba lihat Gak ada yang tajam Kawan-kawan Karena seminggu Eh seminggu Sorry 10 hari Ini dipotong Dibersihin Gitu Dikikirin Kalau emang panjang Baru dipotong Kalau Masih pendek Itu dikikir aja Kawan-kawan Jadi Gak membahayakan Gitu Tapi Kalau Apa yang Nanya Kalau kukunya panjang Kan biasanya Kan bahaya Kawan-kawan Minimal Kita baret-baret Kalau misalnya Lagi bercanda Sambil ini Gak apa-apa Kong juga Anteng Kawan-kawan Kalau misalkan Kong Pinjem kukunya Mau Dibersihin Dulu Pinjem Kedik Kawan-kawan Dia gak Melawan Kawan-kawan Gak Berontak Karena Dia emang Anteng Karakternya Nah Kukunya Kukunya apa Namanya Gak panjang Jadi Gak Membahayakan Buat kita Bercanda Sama Monyet Ini Ya gak Kong Kong Ini Disapa dulu Subscribernya Kong Buat kawan-kawan Yang suka Channel Monyet Subscribe Ya Kawan-kawan Ya Like Juga Kalau ada Kritik Yang saran Kalian bisa Comment Kawan-kawan Ini rencana Seori ini Kong Insya Allah Mau Diajak Jalan-jalan Ke kota Kawan-kawan Karena Udah Kelamaan Di desa Sama Nenek Di desa Kau Jalan-jalan Ke kota Sore ini Maaf ya Kawan-kawan Kalau Memang Gambarnya Cuma Seadanya Ini pakai Kamera Hp Doang Kawan-kawan Jadi Ya Kayak Beginilah Hasil Rekaman Videonya Sampai Disini Dulu Kawan-kawan Video Singkat Dari Kong Buat Kalian Yang Suka Channel Hewan Kalian Boleh Subscribe Kawan-kawan Kong Sampai Dulu Kong Dadah Dulu Kong Dadah Dadah Kong Kalau Kasih Nyeri Nyari Kayak Gini Bukan Dadah Dadah See you next video Kawan-kawan Bye Bye